oke sahabat mesin kita hari ini masang piston punya bunda kirana ya dan terlihat pistonnya itu sama dengan milik karisma 125 atau supra x 125 ingat gunakan yang asli ya pakai produk asli agar hasilnya pun lebih maksimal dan lebih bagus lagi oke langsung saja ini pertama-tama kita pasang ring olinya ya buat dari guningan dan kita pasang di kerja nomor tiga lalu ada lagi untuk penahan oli ada ring tipisnya juga ya kita juga pasang bersebelahan ya kita pasang bersebelahan dengan ring yang terbuat dari kuningan tadi satu dipasang satunya juga dipasang ininya apa untuk menahan oli mesin agar tidak masuk ke ruangan takar untuk motor partak sendiri ada ring untuk penahan oli mesin karena bila oli mesin nanti masuk ke ruang takar tenaga bisa berkurang atau mempos dan juga bisa boros di busi yang banyak-banyak seperti itu ada ring kompresi ring kompresi ring kompresi itu ada tulisannya yang ada tandanya ya kepada bucunya jadi agar tidak terbalik ini kosong yang satunya ini ada ini meletaknya di jalur nomor dua jalur nomor dua pasang Hai bucunya sangat sendiri hati-hati karena tank piston ini sangatlah rentan ya sangatlah rentan seperti ini ya kalau sudah jadi ya ini yang nomor dua ini ring oli yang dibawahnya yang ada kuningannya ya kita lanjut ke ring kompresi paling atas ini juga ada tandanya sahabat mesinnya ada tandanya dan lebih bening daripada yang tadi tadi warnanya lebih hitam dok paling satunya ini bening menceling menggilap pasang juga di baris paling atas dan kompresinya lebih bagus lebih padat ingat sahabat mesin nanti kalau mencoba di rumah harus didampingi orang-orang profesional sudah biasa di bidang mesin ya takutnya ada kesalahan dalam memasang setelah itu langsung dipasangkan ini saja ke kering ya ingat untuk in-outnya ya ini tuh udah pasti buat katuk masuk atau buat arah masuk ya ya sahabat mesin ya untuk ini sendiri ini sangat mudah ya terlihat sangat mudah memasukkannya karena ring pistonnya juga originel asli ini nah perhatikan untuk barisan in-outnya itu harus di bagian klap masuk ya bagian intunya harus di klap masuk karisma sendiri ada tandanya ada cuaan diatasnya ya ini untuk setelan tansioner atau rantai ngantengnya ya terlihat ya yang tulisan in diatas Oke setelah ini lanjut ke pemasangan di mesin jadi tidak bisa saya jelaskan lebih rinci karena durasi tertentu sangat panjang jadi simak saja dengan baik jadi sahabat mesin untuk mempelajari untuk pemasangan sendiri nanti bisa tanya langsung di bengkel-bengkel tersekat atau bengkel-bengkel kenalan sahabat mesin untuk belajar yang penting ada pemahaman tentang mesin Oke selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton